Manusia Serigala Jilid 27. Kemudian sambil mendengus dingin diami lompat turun dari atas loteng, dilihatnya si gadis suci sudah tergeletak dengan kepala terpisah dari badannya. Dengan perasaan keheranan pemuda itu pun berpikir, ah ah ah, siapa yang telah melakukan kesemuanya ini? Andai kata perempuan ini tidak terbunuh, mungkin aku sudah terjebak oleh siasat musuh. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba dari atas loteng terdengar suara bentrokan senjata yang sangat ramai. Si Tiong Giok semakin keheranan lagi, cepat-cepat dia melompat kembali ke atas loteng. Siapa tahu baru saja dia hendak melompat masuk lewat jendela, mendadak sesosok bayangan hitam menerjang keluar dari balik ruangan tersebut. Dalam keadaan tidak menduga, mereka berdua segera saling bertumbukan satu sama lainnya lalu seruan kaget masing-masing terjatuh ke atas tanah. Ketika si Tiong Giok mengalihkan sorot matanya ke arah lawan, kembali dia menjeret kaget. Hei, rupanya kau. Ternyata pihak lawan adalah si gadis jelek Lipeng yang asli, di atas wajahnya yang bersemua emas masih kelihatan begitu menakutkan dan pucat pias. Sambil mendengus dingin Lipeng segera berseru, kenapa dengan aku? Lagi-lagi kau telah menolongku sahut si Tiong Giok dengan wajah tersipu-sipu. HMM, berhubung aku merasa sangat muak menyaksikan perbuatan cabulmu itu, terpaksa aku harus turun tangan. Coba kalau tidak, huhuh, siapa yang kesudian membantumu? Tapi aku datang untuk memenuhi janji demi menolongmu, rupanya kau telah berhasil lolos dari kurungan. Terima kasih banyak, suara Lipeng masih kedengaran dingin, kaku dan amat tak sedap didengar, tak disangka bukan kau yang menolongku, justru akulah yang telah menolongmu, bukan demikian? Yaa, benar si Tiong Giok tertawa, karena itu aku harus berterima kasih kepadamu. Sembari berkata dia benar-benar merangkap tangannya dan menjura dalam-dalam. Lipeng segera tertawa cekikikan serunya kemudian, Sudahlah, aku mah tak berani menerima penghormatanmu. Sebesar ini, asal kau tidak menuduhku sedang merebut mestikamu, hal ini sudah lebih dari cukup. Ah 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 ah, mana, mana, persoalan itu kan cuma salah paham, kata si Tiong Giok tertawa, masa berani aku menuduhmu sebagai pencuri? Tapi, bagaimana ceritanya sampai kau berhasil meloloskan diri dari bahaya maut? Lipeng tertawa. Kau anggap muridnya Siong Hilojin adalah manusia yang gampang dipermainkan orang? Cukup dengan menggunakan akal sederhana, siapapun tak bakal mampu mengurungku. Malah ada di antara mereka yang mampus di ujung pedangku. Jadi kau telah membunuh Giliong Kuncu Serusik Taeyong Giok terperanjat. Aku sih tidak mempunyai kemampuan sebesar ini, aku hanya membunuh kawanan siluman perempuan yang memutar balikan kenyataan itu. Semuanya telah kau bunuh. Ye, tidak seorang pun yang berhasil meloloskan diri dari ujung pedangku. Si Taeyong Giok segera menghela nafas panjang. Buat apa sih kau membunuh mereka secara kejam? Toh diberi hukuman pun sudah cukup. Kenapa? Jadi kau masih rindu dengan kemesraan mereka? Hardik Lipeng tiba-tiba sambil mendelik. Cepat-cepat si Taeyong Giok menggoyangkan tangannya berulang kali. Bukan, bukan begitu maksudku, aku hanya khawatir kau telah salah membunuh orang baik. Seperti memahami akan sesuatu, Lipeng segera berkata, oh 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 kau maksudkan nonahuan? Jangan khawatir, saat ini. Dia sudah berada di tebing Chi Im Gai di bukit Pelosan. Apa? Apakah dia tidak tertawan? Tanya si Taeyong Giok keheranan. Tentu saja tidak. Secara diam-diam dia dilindungi oleh seorang rasa hitam, lagi pula mempunyai seorang kekasih yang sangat memperhatikan nasibnya. Dia memang jauh lebih berbahagia daripada aku. Ketika berbicara sampai di situ, suaranya segera berubah, bahkan kedengaran amat sedih. Sebagai seorang pemuda yang cerdik sudah barang tentu si Taeyong Giok memahami maksud perkataan dari Lipeng, maka sambil tertawa paksa katanya. Ku lihat kalian berdua sama-sama cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, siapapun tak ada yang lebih jelek daripada yang lain. Apa seru Lipeng tertegun, jadi kau tidak mengatakan aku jelek? Si Taeyong Giok segera tertawa. Siapa bilang kau jelek? Dalam pandanganku, kau lebih hebat daripada Cu Siah Hang bukankah begitu? Tiba-tiba saja Lipeng merasakan tubuhnya bergetar keras, kemudian sambil tertawa serunya. Bagus sekali, rupanya kau telah berhasil menyelidiki keadaanku sejelasnya, mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Ah ah ah, aku pun baru saja mengetahuinya, andai kata tidak disinggung orang mungkin sampai sekarang pun aku masih kena dikibuli. Cepat katakan, siapa yang begitu cerwit? Ah ah ah, mungkin si kalah jengking kecil. Baik, bila bertemu dengannya lagi pasti akan ku jewer telinganya sampai merah. Kau jangan sembelarangan menuduh orang baik Siu Ching tidak pernah membicarakan persoalan tersebut denganku. Kalau begitu siapa yang beritahukan soal ini kepadamu? Cepat katakan. Kau, si Taeyong Giok tertawa. Tiba-tiba saja Lipeng melompat ke depan Seraya berteriak. Omong kosong, kenapa sih aku memberitahukan soal ini kepadamu? Bukankah barusan kau mengumpat kawanan siluman perempuan itu memutar balikan kenyataan, seandainya bukan Cus Yau Hong, lantas apa sangkut kautnya persoalan ini denganmu? Seketika itu juga Lipeng dibuat terbungkam dalam seribu bahasa, terpaksa dia mengelihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Baiklah, anggap saja kau memang pintar. Mari kita segera berangkat, tempat ini bukan tempat yang aman. Sambil berkata dia segera membalikan badan dan berlarian menelusuri sungai. Si Taeyong Giok segera mempercepat larinya menyusul gadis itu, lalu bertanya sambil tertawa. Adik Peng, kau belum bercerita kepadaku, bagaimana caramu meloloskan diri dari kurungan? Sesudah berhasil menawanku, mereka telah memaksaku untuk menelan obat pembingung sukma buatan mereka. Wah, obat pemabuk itu tidak boleh ditelan, sebab akibatnya orang bisa jadi linglung sehingga tidak akan mengenali sanak saudara sendiri, seru Si Taeyong Giok dengan gelisah. Lipeng segera tertawa. Tapi aku toh sudah menelan obat tersebut tanpa melawan katanya. Lalu mengapa kau tak terpengaruh oleh obat pembingung sukma itu tanya Si Taeyong Giok keheranan? Yee, aku berhasil menyelamatkan diri dari pengaruh obat tersebut berkat jasa bubuk obat cawawasan bikinan guruku. Obat itu memang khusus berhasiat untuk melawan pengaruh obat pembingung sukma, mengerti? Aku mengerti, kau pasti telah menelan bubuk cawawasan tersebut setelah dicekoki obat pembingung sukma itu hingga sama sekali tak terpengaruh. Bukankah begitu? Keliru besar, kata Lipeng sambil tertawa, Kalau seseorang sudah kehilangan kesadaran pikirannya mana mungkin masih teringat untuk menelan obat penawarnya? Aku justru telah menelan obat penawar racun itu lebih dulu kemudian baru berlagak keracunan, dan aku pun dikirim ke loteng kecil tersebut serta berdiam di sini. Lalu apa sebabnya kau bunuh habis mereka semua merekalah yang datang kemari serta mengusirku pergi? Aku dengar mereka sedang mempersiapkan perangkap untuk menangkap kasih serigala liar, coba bayangkan saja, mana mungkin aku bisa berpeluk tangan belaka setelah mengetahui akan hal ini? Si Tiong Giok segera tertawa. Untung saja ada kau yang menolongku, coba kalau kau benar-benar kehilangan pikiran serta tidak membunuh habis mereka semua, niscaya aku sudah mereka tangkap dalam keadaan hidup-hidup. Tapi apa jeleknya kalau sampai terpeleset dan terjatuh ke dalam pelukan mereka yang hangat gelodali peng sambil tertawa? Nikmatnya sih memang nikmat, Tapi kalau sampai merugikan nama baikku serta menggagalkan usaha besarku kan rugi namanya. Begitulah, sambil berbicara dan bergurau mereka berdua meneruskan perjalanannya menuju ke muka, entah berapa saat kemudian ternyata mereka telah sampai di tengah sebuah hutan yang lebat. Mendadak tampak bayangan kuning berkelebat lewat, Tau-tau dua orang lelaki berbaju kuning dan memakai topi berwarna kuning pula dilengkapi sekuntum bunga menghiasi sisi rambutnya telah munculkan diri dari tempat persembunyiannya serta menghadang perjalanan mereka. Mau apa kalian bentak Sik Tiong Giok sambil memutar pedangnya menciptakan sekilas cahaya perak yang menyelimuti udara? Kami dua bersaudara mendapat perintah untuk menyambut kedatangan pangeran, jawab lelaki berbaju kuning yang berada di sebelah kanan. Sik Tiong Giok segera mendengus dingin. HMM, andai kata aku tak mampu menembusi kelima pos penjagaan kalian, tak mungkin kalian mau datang kemari untuk menyambut kedatanganku. Sedangkan Lipeng yang berada di sisinya berseru pula sambil tertawa merdu. Huuuh, dua orang lelaki masa memakai bunga di sisi rambutnya, tampang kalian macam banci itu hanya membuat orang gelis saja. Sik Tiong Giok segera berkata lagi. EHM, di dalam suratnya Giliong Kuncu memang telah mengatakan bunga merah menghiasi rambut, monyet raksasa menyambut tamu agung. Tapi mereka toh bukan monyet, mengapa ikut pula menyambut kita bantah Lipeng? Lelaki berbaju kuning yang berada di sebelah kanan itu memperhatikan sekejap senjata yang digembol kedua orang itu, lalu ujarnya dengan dingin. Menurut peraturan yang berlaku di dalam istana Giliong Oh, barang siapa ingin menghadap maka tidak diperkenankan membawa secubil besi pun. Tapi kami berduakan bukan anggota Giliong Kiong? Tak terkecuali siapapun, semua orang tak dapat melanggar ketentuan tersebut. Sik Tiong Giok segera tertawa dingin. HMM, kalau aku tidak bersediami lepaskan senjata, mau apa kau? Lelaki berbaju kuning yang berada di sebelah kanan itu segera mendengus dingin. Kuharap kalian berdua sedikitlah tahu diri, kami telah mempersiapkan pengepungan yang sangat kuat di sekeliling hutan ini. Apabila kalian berani membangkang, itu berarti kalian pingin mati dengan bermandikan darah di atas tanah. Tiba-tiba Sik Tiong Giok mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring. Haaah, 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 kalau hanya persiapan semacam itu sih belum cukup untuk memecahkan nyaliku, huh? Kelima penjagaan kalian saja tak sanggup membendung terjanganku, apalagi cuma hutan kecil ini, HMM jangan sok menger tak sambal. Lipeng yang berada di sisinya segera menyambung pula, seandainya benar-benar ada jebakan di sekeliling ini. Maka pertama-tama pedangku ini akan memenggal batok. Kepala kalian berdua terlebih dahulu. Mendengar perkataan ini, kedua orang lelaki berbaju kuning itu segera bertukar pandangan sekejap, kemudian dengan nada suara yang berubah, mereka berkata, Baiklah kalau toh kalian berkata begini, kami berdua pun tak akan memaksa lebih jauh, ikutilah kami berdua, cuma, jangan menyesal nantinya. Kalian cukup menjadi petunjuk jalan saja, sahut sik tiong giyok sambil tertawa, sebagai seorang lelaki sejati aku orang sisik berani berbuat berani bertanggung jawab, apa sih artinya menyesal itu? Kedua orang lelaki berbaju kuning itu tidak berbicara lagi, mereka berempat pun berjalan menelusuri hutan tapi anehnya justru hanya berputar di sekeliling tempat itu saja, hal ini segera menimbulkan kecurigaan dalam hati sik tiong giyok. Dengan cepat dia menghentikan langkahnya, kemudian membentak. Hei, kalian berdua ini apa-apaan? Sebetulnya kalian membawaku pergi kemana? Lelaki berbaju kuning yang berjalan di sebelah kiri itu segera menjawab. Saat ini kalian belum bisa memasuki istana Gileong Ka Yong, sebab melalui itu harus melaporkan diri terlebih dulu kepada Ngoliok Chong Kuan, setelah melalui pemeriksaan identitas, kalian baru bisa dibebaskan. Mendengar perkataan tersebut Lipeng menjadi besar, ia segera membentak. HMM, perkataan kalian pada hakikatnya seperti kentut, kami toh bukan pesakitan yang sedang menjalani hukuman, buat apa mesti melewati pemeriksaan identitas? Sedangkan sik tiong giyok berkata pula sambil tertawa, aku kira Gileong kuncu pasti bukan manusia, kalau tidak. Masa anak buahnya bisa mengucapkan perkataan semacam. Itu? Baru selesai ucapan tersebut diutarakan, mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang berkata dengan suara sedingin es. Kurang ajar, siapa yang berani berbidara kurang ajar itu? Berani amat menyinggung perasaan Tuan Putri. Sebelum sik tiong giyok sempat menjawab Lipeng telah membentak lebih dahulu dengan suara nyaring. Kami tidak mengerti apa itu babi jantan atau betina, yang datang adalah pangeran serigala, mau apa kalian? Hei, serigala kecil! Kau memang hebat rupanya, kembali suara yang dingin itu bergema, tak nyana kau mampu menembusi lima buah pos penjagaanku sekaligus, tapi aku si nenek merasa sangat tidak puas. Lantas mau apa kau tegur sik tiong giyok dengan marah? Aku bermaksud memberi pelajaran kepadamu agar kau tahu bahwa di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia yang lain. Sebelum sik tiong giyok sempat membentak, tiba-tiba ia mendengar desingan suara yang amat tajam meluncur datang lalu di tengah pekikan suaranya ring, meluncur datang segulung bayangan hitam. Mendadak hatinya bergetar keras, tiba-tiba saja dia teringat kembali dengan burung aneh yang berhasil diusirnya selagi berada di gua batu tadi, cepat-cepat pedangnya diayunkan ke depan. Cuit jeritan keras bergema memecahkan keheningan. Gumpalan bulu berterbangan dari atas udara disertai pula dengan caceran darah, jelas bacokan pedangnya itu telah berhasil melukai si burung aneh itu. Sementara itu, kedua orang lelaki berbaju kuning yang berjalan di muka seakan-akan tidak merasakan apa yang telah terjadi, dengan langkah lebar mereka masih melanjutkan perjalanannya ke depan. Kembali mereka menempuh perjalanan, hampir seperti tanak nasi lamanya sebelum kemudian menelusuri sebuah jalanan setapak. Dalam pada situ senja kembali sudah menjelang tiba, suasana remang-remang mulai menyelimuti seluruh angkasa. Tiba-tiba Sik Tiong Giok menjauh bil ujung tangan Lipeng, kemudian bisiknya. Adik Peng, hati-hati. Agaknya kedua setan itu hendak bermain gila dengan kita. Ya, kita tebak mereka pasti telah mempersiapkan jebakan baru untuk menangkap kita. Tapi kita tak perlu takut, sekalipun sarang nagia hari mau, kita perlu untuk menerjang semuanya. Sementara pembicaraan masih berlangsung mereka telah membelok pada sebuah tikungan dan langsung berjalan menuju ke sebuah kuil kuno. Setibanya di depan pintu kuil kedua orang lelaki berbaju kuning itu segera memisahkan diri dan masing-masing berdiri di sebelah kiri dan kanan pintu kuil, kemudian bersama-sama berkata, silahkan masuk ke dalam. Sik Tiong Giok mengalihkan pandangan matanya dan memperhatikan sekejap sekitar sana, pada papan nama yang tergantung di muka pintu, terbaca olehnya tiga huruf besar yang berbunyi. Kuil Cukat. Tanpa terasa ia berpikir dengan perasaan masgul. Ehem, heran. Mengapa begitu banyak kuil cukat di sekitar sini? Sementara pikirannya berputar, langkah sama sekali tidak berhenti, dia langsung menaiki enggak undakan batu di depan pintu kuil. Tapi ketika dilihatnya suasana di dalam kuil itu gelap gulita, dengan perasaan tertegun dia segera menghentikan langkahnya sambil berpikir. Wah, seandainya mereka siapkan sekawanan jago lihai di dalam ruangan kuil itu bakal berabe aku jadinya. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, dari balik kegelapan di dalam ruangan kedengaran seseorang berkata dengan suara. Mengapa kalian berdua tidak langsung masuk ke dalam? Apakah merasa takut? Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, Sik Tiong Jiok menyahut sambil tertawa keras. Haaah, 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 bagi aku orang sisik, tiada persoalan yang menakutkan di dunia ini. Di tengah gelap tawa itu dia masuk ke dalam ruang kuil dengan langkah lebar, pedangnya disilangkan di depan dan untuk menjaga suatu yang tak diinginkan. Mendadak li peng menarik ujung bajunya sambil berbisik, Eeei, dapatkah kau perlahan sedikit? Apa maksud musik Tiong Jiok bertanya agak tertegun. Kita mesti menghadapi perubahan dengan sikap tenang, menguasai gerakan dengan keheningan, dengan begitu kita baru terhindar dari kekalahan. Sik Tiong Jiok segera manggut-manggut. Ahem andai kata tidak kau singgung, hampir saja aku masuk perangkap lagi, baik kita berjalan saling berdekatan. Sambil berkata dia menggandeng tangan kanan li peng, sementara Sinona pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menyandarkan kepalanya di atas bahu seng pemuda. Mereka berdua meneruskan berjalan sambil saling berdekapan. Biarpun berada dalam lingkungan yang amat berbahaya serta penuh dicekam hawa napsu membunuh, namun kedua orang muda-mudi itu seakan-akan tidak menggubris, mereka saling berdekapan dengan mesra dan penuh rasa cinta. Langkah kedua orang itu sangat lamban selangkah demi selangkah berjalan mendekati ruang tengah. Baru saja mereka melangkah masuk ke dalam ruangan tengah inilah, tiba-tiba cahaya lentera berkilauan dan muncullah peluhan sinar lilin di sekitar es itu. Si Tiong Giok merasakan pandangan matanya menjadi silau, belum sempat ia memperhatikan sesuatu, tiba-tiba terdenar suara gelak tertawa berkumandang datang. Gelak tertawa tersebut amat nyaring dan lantang di tengah keheningan malam, dapat bergema hingga ke tempat yang amat jauh. Menyusul kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara yang parau tua. HMM, mesra amat dekapan kalian berdua, tapi sayang sikap kalian itu justru memuakan aku si nenek. Dengan sikap acuh tak aculi peng tertawa geli. Tentu saja kau muak, karena kau sudah tua lagi jelek, pipimu sudah kempat dan peyot, bukankah kau lagi iri? Huh, dengan tampangnya itu, biar umurnya 50 tahun lebih muda pun belum tentu ada orang akan mencintainya, sambung sik tiong jiok sambil tertawa. Diiringi senda gurau dan ejekan-ejekan mereka berdua masuk ke ruang tengah. Di bawah cahaya lentera, dapat dilihat bahwa SI pembicara tersebut adalah seorang nenek berbaju kuning yang rambutnya telah beruban semua, tetapi dia memiliki wajah yang cantik. Sambil mengawasi kedua orang muda-mudi itu katanya kemudian sambil tertawa. Tuanya sih aku memang sudah tua, tapi wajahku tidak sejelek apa yang kalian bayangkan. 50 tahun berselang aku pernah menggemparkan dunia persilatan dengan kecantikan wajahku. Kenapa? Apakah kalian anggap wajahku ini buruk? Buruknya memang tidak. Sayangkah sudah tua Ryot dan hampir masuk kubur, Lipeng tertawa. Belum habis perkataan itu diucapkan, si nenek berbaju kuning itu sudah berseru dengan marah. Budak yang tak tahu tingginya langit, dan tebalnya bumi, besar amatnya limu. Sembari berkata dia segera mengulapkan tangannya ke tengah udara, terdengar suara langkah kaki manusia bergema, dalam waktu singkat bermunculan puluhan orang manusia berbaju hijau dari balik kegelapan. Semua orang itu membungkus wajahnya dengan kain hijau, sehingga di bawah sinar lenterah hanya terlihat sepasang matanya isaja yang berkilauan. Lipeng memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya sambil tertawa. Engkau Giyok, coba kau lihat barisan yang dipersiapkan lawan. Eh, betul-betul cukup bergaya. Tapi yang kawanan manusia itu cuma gentong nasi belaka, tak bakal kita ketakutan, sahut Sik Tiong Giyok sambil tertawa. Nenek berbaju kuning itu segera mendengus. Barisan yang ku siapkan memang bukan bermaksud untuk menakut-nakuti orang tapi membunuh kalian. Kembali Sik Tiong Giyok tertawa. Ilmu silat dari Gili Yong Oh Kalian belum terhitung kepandayan silat yang maha tinggi, kalau dipakai untuk mencari sesuap nasi dengan menjual jam atau bermain akrobatik masih bisa, tapi kalau dipakai untuk membunuh orang, haaah, heeh nanti dulu. Jadi kau tak percaya teguh nenek berbaju kuning itu ketus. Tentu saja tidak percaya, lima pos penjagaan dan tiga tempat berbahaya telah ku lewati, tapi belum pernah ku jumpai seorang manusia yang hebat. Nenek berbaju kuning itu nampak agak tertegun, lalu serunya. Oh oh rupanya kau telah berhasil menembusi lima pos penjagaan dan tiga tempat berbahaya, kalau begitu kemampuanmu hebat juga. Hei apakah kau adalah Gili Yong Kuncu? Aku rasa dia sih belum bertampang sejelek itu, sambung lipeng sambil tertawa. Jangan kau lihat gayanya luar biasa, padahal dia cuma seorang budak penjaga pintu belaka. Meluap hawa amarah si nenek berbaju kuning itu sehabis mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melotot sekejap ke arah mereka berdua dengan penuh amarah, tapi sesaat kemudian telah menunduk kembali sambil berkata, biarpun hanya menjadi seorang budak dari Gili Yongoh, kedudukan ini sudah amat membanggakan aku. Huuh dasar berjiwa kerumpat lipeng sambil tertawa, sudah menjadi budak pun masih merasa gembira, kau memang manusia ker yang berjiwa kerdil. Sekali lagi nenek berbaju kuning itu mendengarkan kepalanya, sinar tajam mencorong keluar dari balik matanya, hawa amarah menyelimuti pula seluruh wajahnya. Melihat perubahan sikap tersebut Sik Tiong Giyok mengira lawannya sudah dibuat marah, mungkin juga dia akan segera turun tangan, maka secara diam-diam seluruh hawa murninya dihimpun dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Siapa tahu, apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan, nenek tersebut bukan saja tidak gusar, malahan sambil tertawa berkata, kita tak usah membicarakan soal itu lagi, aku ingin tahu ada urusan apa kalian berkunjung kemari di tengah malam buta begini. Aku datang kemari karena menerima surat undangan, aku merupakan tamu agung dari Giliong Kuncu, sungguh tak nyana beginilah kera kalian dalam menerima tamu. HMM, coba kalau kau bukan datang atas undangan dari tuan putri kami, saat ini tubuhmu tentu sudah tergeletak di atas genangan darah. HMM, belum tentu dengu selipeng dengan suara dingin. Sedang Sik Tiong Giyok berkata lagi sambil tertawa, sampai waktunya nanti kau akan menyesal sekali, karena itu kuanjurkan kepadamu, lebih baik bersikap lah lebih sungkan terhadap kami. Untuk beberapa saat lamanya nenek berbaju kuning itu nampak tertegun, tapi kemudian ujarnya, baiklah, silahkan kalian berdua duduk. Lipeng memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya sambil tertawa, Aku lihat orang-orang dari Telaga Giliong Oh sudah pada sinting dan tidak waras otaknya, masa kita dipersilahkan duduk tanpa disediakan tempat duduknya. Nenek berbaju kuning itu tertawa geli. Aaaaai, betul. Aku jadi turut es inting oleh hulah kalian. Berbiara sampai di situ, sorot matanya segera dialihkan ke arah lelaki berbaju hitam yang berada di sisi ruangan, lalu bentaknya. Sediakan tempat duduk. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki bergema datang, disusul munculnya dua orang gadis berbaju putih yang masing-masing membawa sebuah tempat duduk. Kedua gadis berbaju putih itu berusia 2-13 tahunan, semuanya berwajah ayu, halus dan menarik. Sambil tertawa nenek berbaju kuning itu mengulapkan tangannya seraya berkata, Silahkan duduk, cuan putri kami baru bisa bertemu dengan kalian sejenak lagi. Si Tiongjiok mendengus dingin, pikirnya. Besar amat lagaknya, siapa tahu wajahnya bertampang jelek macam kuntilanak. Sementara itu, si nenek berbaju kuning itu telah mengawasi wajah li penglekat-lekat, sambil katanya. Aku seperti pernah bertemu nona. Betul, aku pun merasa amat kenal dengan wajahmu itu, sahut li peng sambil tertawa. Siapakah nama nona? Dan bolahkah aku tahu siapa namamu tanya li peng? Nenek berbaju kuning itu segera tertawa. Wah, rupanya nona enggan menderita rugi barang sedikit pun juga, masa semua pertanyaanku kau kembalikan seutuhnya lagi kepadaku? Li pengbalas tertawa. Tentu saja, masa ada tamu yang menerima hadiah dari tuan rumah, biasanya kan tuan rumah yang harus menerima hadiah lebih dahulu. Baiklah, kata si nenek berbaju kuning itu, kemudian sambil tertawa berkata, aku adalah Nge Lyok Chongkan dari Telaga Giliongoh, orang menyebutku Pek Koat Moli, iblis perempuan berbaju putih, nah budak cilik, sekarang giliranmu yang menyebutkan namamu. Aku li pengtertawa, aku tak punya nama. Jawabannya ini segera membangkitkan amarah si nenek berbaju kuning itu, rambutnya yang telah beruban berdiri semua bagaikan landak, wajahnya berubah pucat menyeramkan, segera bentaknya keras-keras. Budak setan, pingin mampus rupanya kau? Sambil membentak, tangannya segera diayunkan ke depan siap mencengkeram batok kepala li peng. Tapi saat itulah tiba-tiba berkumandang datang suara irama musik yang lembut dari luar ruangan. Begitu suara musik bergema, manusia-manusia berbaju hijau yang berjajar di kedua belah sisi ruangan itu serentak. Mengundurkan diri dari sana, disusul kemudian lampu pun dipadamkan. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan itu dicekam dalam kegelapan yang luar biasa. Si nenek berbaju kuning itu menarik pula cengkeramannya sambil mendengus dingin, kemudian mengikuti di belakang kawanan jago lainnya segera mengundurkan diri dari es itu. Menanti semua orang sudah mundur, Sik Tiong Giok baru menghembuskan napas panjang sambil bisiknya. Adik Peng. Namun yang terdengar hanya suara gema dari suara sendiri sedang suara jawaban dari Lipeng sama sekali tak terdengar. Tak terlukiskan rasa kaget Sik Tiong Giok menghadapi kejadian ini, tak sabar lagi ia membalikan badan sambil merabah ke bangku di sisinya, tapi ia segera merabah tempat yang kosong. Pemuda itu mencoba untuk menghimpun tenaga dalamnya sambil memperhatikan sekeliling situ, tapi bayangan tubuh Lipeng sudah hilang lenyap dengan begitu saja. Ternyata dalam ruang tengah yang gelap gulita itu, kini tinggal dia seorang. Perubahan yang amat tiba-tiba dan sama sekali tak terduga ini segera membuat Sik Tiong Giok yang biasa tenang, kini jadi gugup dan gelagapan. Dengan cepat dia mengendalikan gejolak perasaannya yang meluap, kemudian akhirnya dia beranjak menuju ke ruang belakang. Pintu di ruang belakang telah terbuka, ini membuktikan kalau Lipeng telah diculik orang. Rembulan bersinar lembut memancarkan cahayanya menerangi seluruh jagad. Di luar gedung itu merupakan sebuah hutan pohon syong yang amat lebat. Kerdipan cahaya lentera muncul di balik hutan yang lebat itu, sebentar terang sebentar lagi gelap, kesemuanya ini menambah suasana misterius di sekitar sana. Sik Tiong Giok memperhatikan kembali keadaan di sekitar sana, lalu pikirnya, HMM, dengan mengeluarkan barisan macam begini, dianggapnya aku jadi ketakutan. HMM, aku harus menerjangnya dengan kekerasan. Baru saja ia bersiap untuk meninggalkan tempat itu, mendadak terdengar suara mencicip yang aneh berkumandang dari es isi tubuhnya. Dengan cepat Sik Tiong Giok berpaling, ternyata ada dua ekor monyet hitam yang tinggi besar dengan membawa sebuah nampan besar sedang mendekam jauh di hadapannya sementara matanya yang merah mengawasi Sik Tiong Giok lekat-lekat dan mulutnya mencicip tiada hentinya. Sewaktu ia perhatikan isi nampan tersebut, selain buah-buahan terdapat juga sebuah poci arak kecil serta sebuah cawan arak yang terbuat dari batu kemala putih. Pemandangan semacam ini lagi-lagi mencengangkan Sik Tiong Giok, tanpa terasa ia berdiri termangu. Tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang datang suara seruan seseorang dengan suara yang dingin dan kaku. Aku telah mengutus monyet raksasa untuk menyambut kedatanganmu. Silahkan mencicipi dulu buah-buahan tersebut untuk menambah tenaga, kita bersua lagi di tepi telaga Giliong Oh nanti. Sik Tiong Giok berpikir sejenak, lalu serunya lantang, apakah kau adalah Giliong Kuncu? Bukan, sahut orang yang berada di kejauhan itu, aku hanya seorang pembantu kepercayaan Kuncu, masa suara laki-laki dan perempuan pun tak mampu kau bedakan. Sik Tiong Giok segera tertawa getir. Siapa suruh suaramu kelewat tajam dan melengking, sehingga susah sekali untuk dibedakan. Orang itu tertawa dingin. Heee, 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 kau tidak ingin makan sesuatu, aku hanya ingin mengetahui kabar berita tentang rekanku. Itu, dia telah kalian culik kemana? Dia adalah bekas dayang keraton kami yang melarikan diri, sekarang telah diseret kembali ke dalam keraton, asal kau merasa punya kepandayan untuk menyerbu ke dalam Giliong Oh, tak akan sulit bagimu untuk bersua dengannya. Apakah kalian tidak merasa bahwa tindakan yang kalian lakukan terhadap diriku ini kelewat rendah, memalukan dan terkutuk kata Sik Tiong Giok sambil tertawa. Membekuk dayang yang kabur adalah urusan pribadi kami, apa sangkut pautnya denganmu? Tapi, apabila kau merasa tidak terima dengan tindakan kami ini, silahkan saja mencoba untuk menerjang sendiri. Sik Tiong Giok mendengus dingin. HMM, aku tak percaya kalau Giliong Oh adalah sarang naga gua harimau, biarpun kalian telah mempersiapkan jaring langit jala bumi pun aku tidak takut. Baik. Kalau begitu terjanglah pertahanan kami, tapi ku anjurkan kepadamu agar bersikap lah lebih berhati-hati, daripada kau tuduh kami telah melayani tamu secara jelek. Ha-ha-ha, 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 seandainya aku telah berhasil menerjang masuk ke Giliong Oh, tanggung kau cumu akan melayaniku secara baik, kalau buah-buahan mah hanya makanan monyet utusan kalian ini. Seusai berkata, ia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan menerjang ke arah mana berasalnya suara itu. Hutan itu lebat lagi gelap, meskipun rembulan bersinar terang, namun suasana dalam hutan gelap gulitas sehingga susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Baru saja tubuhnya melayang turun, tiba-tiba dia merasa sesosok bayangan hitam melintas lewat di hadapannya. Sebelum Sik Tiong Giok melihat jelas apa yang terjadi, tahu-tahu tengkutnya terasa kencang dan tubuhnya sudah melayang tinggalkan permukaan tanah. Kedengaran seseorang mengejek lagi sambil tertawa dingin. Huu, hanya mempunyai kepandaian sekecil ini pun berani menerjang giliongoh. Tengkuk Sik Tiong Giok waktu itu terjirat oleh seutas tali hingga susah untuk bernafas, ia menjadi amat gelalisah sesuah mendengar perkataan tersebut, sepasang tangannya segera menyambar ke muka, hawa murninya dihimpun, lalu sambil membalikan badan dia melayang turun kembali ke atas tanah. Rupanya seutas tali meluncur datang secara tiba-tiba dan persis menyeret leher Sik Tiong Giok. Untung saja kepandaian silat yang dimiliki Sik Tiong Giok sangat hebat, daya reaksinya pun cepat sekali, sebelum tali itu dijirat kencang-kencang, tangannya berhasil memutuskan benda tersebut. Setelah mendengus penuh amarah, serunya. HMM, hanya mengandalkan permainan setan macam begitu pun, kau bermaksud menghalangi perjalananku. Sembari berkata, sorot matanya yang jeli ditujuhkan ke atas sebatang pohon besar beberapa kaki di hadapannya dan begitu selesai berbicara, untuk kedua kalinya dia meluncur kembali ke AAS pohon besar tersebut. Dengan cepat tangannya menyambar seutas ranting, kemudian dengan pedang disilangkan melindungi dada, ia berjumpalitan dan melejit naik ke atas. Tapi sungguh aneh sekali, biarpun Sik Tiong Giok elah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, namun pemeriksaannya atas pohon besar itu mendatangkan hasil yang nihil, tak sesosok bayangan manusia pun YDG ditemukan, hal ini membuatnya berpikir di hati. Sungguh memalukan. Pada saat itulah, terdengar kembali seseorang bergara dengan suara yang dingin dan beku. Telaga Giliong Oh merupakan wilayah terlarang bagi umat persilatan, kau anggap tempat ini bisa didatangi setiap orang dengan senak hatinya sendiri? Sik Tiong Giok melayang turun dari atas pohon lalu memandang ke depan, di bawah sebatang pohon besar dua kaki di hadapannya berdirilah seorang manusia berbaju hitam. Sambil tertawa dingin pemuda itu berseru. Heeh, 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 sobat, cepat amat gerakan tubuhmu. HMM, ilmu silat dari Giliong Oh tiada tandingannya di kolong langit, apa yang kumiliki sekarang tak pantas untuk dibicarakan. Huhuh, siapa sih yang bermaksud memuji, padahal aku sendiri pun tidak memandang sekejap mata pun terhadap. Kemampuanmu, aku hanya berniat memuji saja, siapa tahu kau lantas menganggapnya sungguh-sungguh, tak tahu malu. Silahkan saja mencoba sendiri kalau kurang percaya, cukup dengan hutan lebat ini pun sudah mampu membuatmu mampus karena keletihan. Aku tidak percaya. Seraya berkata, bahunya bergerak dan tiba-tiba saja ia menerjang maju ke muka. Kali ini dia bergerak dengan menggunakan ilmu kelitan serigala, gerakan tubuhnya amat cepat bagaikan sambaran kilat, di mana tangannya kirinya berkelebat, ia sudah mencengkeram bau manusia berbaju hitam itu. Dengan cepat manusia berbaju hitam itu membalikan tangannya, dengan kelima jari yang dipentangkan bagaikan kaitan, dia balas mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kiri Sikte Yong Giyok. Tak terlukiskan rasa kaget Sikte Yong Giyok menghadapi peristiwa ini, cepat-cepat diami lompat mundur sejauh lima depa lebih, kemudian terkejut bercampuran keheranan serunya. Kau, kau juga bisa menggunakan ilmu longsan kina jiu? HMM, cuma ilmu kina jiu yang begitu sederhana, apanya yang aneh dan luar biasa jengek manusia berbaju hitam itu dingin. Bagus, ingin ku lihat kepandayan aneh apalagi yang kau miliki, kenapa tidak sekalian kau pergunakan semua? Asal kau berani memasuki hutan ini sedalam tiga kaki, akan ku suruh kau pergi mampus terkapas di tengah hutan. Sikte Yong Giyok segera tertawa. Gertak sambalmu itu tak akan membuatku ketakutan dan mundur dari es ini. Kalau begitu coba saja untuk menerjangnya. Selesai berata dia segera berkelebat dan menyembunyikan diri kembali. Sikte Yong Giyok termenung sambil berpikir sejenak, kemudian dengan pedang terhunus maju ke depan. Tiga kaki kemudian merupakan sebuah tanah kosong di tengah kurungan pepohonan, luasnya kurang lebih tiga sampai lima kaki persegi, sinar rembulan mencorong masuk lewat celah-celah dedaunan dan secara lamat-lamat pemandangan di sekitar sana terlihat jelas. Dedaunan yang rimbun dan rerumputan nan hijau membuat suasana di sekitar sana terasa segar. Sikte Yong Giyok memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian meneruskan perjalanan yang ke depan. Di saat diamulai mi lalui tanah berumput inilah, tiba-tiba suara yang dingin dan kaku itu berkumandang lagi. Bocah keparat si Sik, saat inikah sudah berada di tempat yang berbahaya, hanya ada dua jalan yang bisa kau pilih. Dua jalan yang manakah itu tanya Sikte Yong Giyok sambil menahan diri. Jalan pertama, kau harus menyerah kepada pihak Gili Yong Oh kami. Lebih baik cepat-cepat bunuh diri saja, daripada mendatangkan banyak penderitaan bagaimu. Mendadak Sik Tiong Giyok mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 sobat, apakah kau bermaksud menyampai dua patah kata tersebut dengan mengajakku masuk kemari? Terus terangku katakan kepadamu, aku sudah mempunyai jalan pilihanku sendiri. Apa rencanamu? Aku harus menyerbu ke dalam Gili Yong Oh dan bertemu dengan Gili Yong Kun Cu inginku ketahui siluman macam apakah dirinya itu. Mendadak orang itu membentak dengan suara sedingin es, berhati-hatilah kau kalau berbiara. Sik Tiong Giyok tertawa. Apa pula yang mesti ku takuti jengeknya? Dengan penuh hamarah orang itu membentak. HMM, jika kau berani sembarangan memperolok-olok dan mencemeoh tuan putri kami, hati-hati kalau ku cabut lidah dan gigimu. Huu, aku rasa kalian tak akan memiliki kemampuan untuk berbuat demikian. Orang semakin marah. HMM, sekarang kau sudah berada di tengah kepungan kami, berani betul berbiara macam itu. Bila kau memang berkepandayan, lebih baik turun tangan saja selekasnya, apa gunanya banyak berbicara yang tak berguna? Sembari berkata, sorot matanya yang tajam segera memperhatikan sekejap sekitar tempat itu, tapi dengan cepat hatinya menjadi terperanjat. Ternyata di sekeliling tanah lapang berumput itu telah berdiri tiga puluhan orang lelaki berbaju hitam, mereka sedang bergerak menuju ke tengah arena dengan langkah pelan. Di bawah sebatang pohon di kejauhan sana, berdirilah manusia berbaju hitam yang menyiratnya dengan tali tadi. Terdengar orang itu berseru sambil tertawa dingin, heeh, 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 aku lihat kau sedang mencari. Kematian buat diri sendiri. Si Tiong Giok segera tertawa. Lebih baik jangan main gertak sambal yang tak ada gunanya, kalau memang ingin menyelesaikan persoalan ini secepatnya, lebih baik turun tangan saja, mari kita tentukan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Manusia berbaju hitam itu mendengus dingin, dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat maju ke muka, bentaknya keras-keras. Sambut dulu sebuah pukulanku ini. Menyusul bentakan itu, sebuah pukulan maha dasyat yang disertai dengan desingan angin dingin langsung menerjang ke dada si Tiong Giok. Dalam pada itu, kawanan manusia berbaju hitam yang mengurung di sekeliling arna telah mengundurkan diri selangkah, begitu melihat pertarungan telah berlangsung, dengan begitu terbukalah sebuah tanah lapangan yang cukup luas. Si Tiong Giok tertawa dingin, dia mengayunkan tangannya dan menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras, menyusul kemudian tubuhnya berkelebat maju ke depan dan mendesak lebih jauh, tangan kirinya diayunkan langsung menyambar kain kerudung hitam yang menutupi wajah orang itu. Serta merta manusia berbaju hitam itu menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis, sementara jari tangan kanannya menotok jalan darah penting pada pergelangan tangan Sik Tiong Giok. Cepat-cepat Sik Tiong Giok menarik kembali tangan kirinya sedang pedang di tangannya disapu ke muka dengan jurus menembusi awan memetik kerembulan, dia langsung menyerang dada manusia berbaju hitam itu. Menghadapi ancaman itu, cepat-cepat manusia berbaju hitam itu menggerakkan lengannya sambil menyapu ke bawah, dia balas mencengkeram pergelangan tangan kanan Sik Tiong Giok yang menggenggam pedang itu. Kecepatannya serangannya mengagumkan perubahan jurusnya di luar dugaan lawan. Mendadak Sik Tiong Giok merendahkan pergelangan tangan kanannya ke bawah untuk menghindarkan diri dari cengkeraman lawan, menyusul pedangnya menusuk dari samping dengan jurus mencuri tirai menjahit pakaian, di antara berkelebatnya cahaya tajam muncul empat-lima kun tumbungan pedang yang secara langsung menyambar pergelangan tangan kiri lawan. Ketajaman pendengaran manusia berbaju hitam itu benar-benar mengagumkan, baru saja Sik Tiong Giok merubah gerakan serangannya, tahu-tahu dia sudah menarik kembali tangan kirinya ke belakang. Satu ingatan segera melintas dalam benak Sik Tiong Giok, pikirnya. Gerak-gerik dari orang ini terasa amat ku kenal, heran, kenapa dia pun bisa melakukan gerakan dengan ilmu silat aliran dari Bukit Serigala? Berpikir demikian, tiba-tiba saja pedangnya berubah gerakan, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan secara berantai. Dalam waktu singkat cahaya pedang berkilauan di seluruh angkasa dan membiaskan selapis bungan pedang yang secara terpisah menyergap beberapa buah jalan darah penting di tubuh manusia berbaju hitam itu. Tampak manusia berbaju hitam itu menggerakkan tubuhnya dengan suatu gerakan yang aneh sekali, ternyata secara mudah sekali dia berhasil meloloskan diri dari ketiga serangan berantai dari Sik Tiong Giok, bersamaan waktunya telapak tangan kiri dan jari tangan kanannya menyerang bersama-sama. Kedua orang itu sama-sama bertarung dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat tujuh-delapan gebrakan sudah lewat, namun menang kalah masih susah ditentukan. Sementara itu makin menyaksikan gerak-gerik lawannya, Sik Tiong Giok merasa semakin keheranan, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia teringat akan seseorang, hal mana membuat hawa amarahnya langsung saja berkobar. Cubuki segera bentaknya keras-keras, rupanya kau telah berpihak kepada Giliong Kuncu. HMM, setelah bertemu kembali hari ini, aku tak dapat mengampuni dirimu lagi. Di tengah bentakan, tiba-tiba permainan pedangnya berubah, dalam sekejap metu cahaya tajam berkilauan di seluruh angkasa, hawa pedang menyelimut di angkasa, segulung tenaga serangan yang mahadasyat langsung saja menerjang ke depan. Ketika mendengar suara bentakan Sik Tiong Giok tadi, manusia berbaju hitam itu kelihatan agak tertegun, dengan cepat dia kehilangan peluang baiknya. Berhasil dengan serangan pedangnya, Sik Tiong Giok segera susulkan dengan serangkaian serangan lainnya, di tengah berkuntum-kuntum bunga pedang yang berterbangan di angkasa, mendadak muncul sekilas cahaya tajam yang langsung mengancam sembilan buah jalan darah penting di tiba bagian tubuh manusia berbaju hitam itu. Apa yang diduga oleh Sik Tiong Giok memang benar, manusia berbaju hitam itu bukan lain adalah si Rasul Serigala Langit Cubuki, setelah identitasnya berhasil diketahui lawannya dia jadi tertegun dan segera terjerumus ke dalam posisi yang berbahaya sekali. Tampaknya dia sadar kalau sukar baginya untuk menghindarkan diri dari serangan lawan, dalam gelisahnya, tiba-tiba dia melakukan gerakan mendayung dengan lengan kanannya, lalu menerobos masuk kebalik kabut pedang yang berkilauan itu. Jurus serangan ini bukan lain adalah jurus ketiga dari dua belas ilmu cacat yang disebut Didikan Busur Menembusi Langit, suatu jurus serangan yang khusus dipakai untuk merampas senjata lawan di saat keadaan berbahaya, tujuannya untuk merubah posisi berbahaya menjadi menguntungkan. Sayang sekali dia bertemu dengan seorang ahli di dalam ilmu dua belas cacat tersebut, ditambah lagi jurus serangan dari ilmu Ta-I-C-O-C-A-P-W-E-T-A justru merupakan tandingan dari dua belas ilmu cacat tersebut. Bayangkan saja, bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Mendadak saja cahaya pedang yang menyelimuti angkasa menjadi lenyap tak berbekas di susul kemudian percikan darah segar berhamburan kemana-mana. Terdengar Cubuki menjerit kesakitan, tiba-tiba tubuhnya melejit sejauh delapan dipa lebih dari posisi semula, badannya sempoyongan kemudian roboh terjungkal ke atas tanah. Semua jago yang berada di sekeliling arena dapat mengikuti kejadian tersebut dengan amat jelas, mereka melihat bahwa sebuah lengan Cubuki telah terpapas kutung, kini orangnya tergeletak tak sadarkan diri di atas tanah dengan bermandikan darah segar. Namun tak seorang pun di antara mereka yang berusaha menolongnya, semua orang berdiri dengan sikap acuh-ta'acuh, seolah-olah tidak pernah melihat terjadinya peristiwa mana, posisi mereka tetap mengurung Sik Tiong Giok di tengah arena. Dengan pandangan mati yang tajam Sik Tiong Giok memandang sekejap wajah kawanan jago itu, katanya sambil tertawa nyaring. Ular tanpa kepala tak akan berjalan, kalian telah kehilangan pemimpin, bila sampai bertarung nanti, jangan harap kamu semua mampu untuk memendung ketajaman pedangku ini. Kawanan lelaki berbaju hitam itu tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, tapi mereka tetap maju selangkah demi selangkah menuju ke tengah arena. Mendadak Sik Tiong Giok berkerut kening, lalu sambil berpekek nyaring memutar pedangnya sambil menerjang maju ke depan. Apa yang diduga ternyata benar, setelah Cubuki menderita luka parah, kawanan manusia berbaju hitam itu kehilangan pemimpin sehingga barisan mereka pun tak mampu lagi memperlihatkan daya pengaruh yang diharapkan. Di saat Sik Tiong Giok melancarkan serangkaian serangan yang gencar itulah, barisan lawan segera kocar kacir tak karuhan. Selama beberapa hari belakangan ini, Sik Tiong Giok sudah banyak menghadapi ancaman-ancaman yang berbahaya, di atau untuk menghadapi kawanan manusia tersebut ia tak perlu berbelas kasihan. Mendadak bentaknya dengan suara keras, siapa yang berani menghalangiku, di tengah bentakan, gerakan pedangnya segera berubah. Tampak selapis cahaya tajam yang berkilauan menyapu ke depan langsung melancarkan serangan yang mematikan. Sesungguhnya barisan dari kawanan lelaki berbaju hitam itu sudah kalut sedari tadi, ditambah pula dengan gertakan Sik Tiong Giok yang cukup meluluhkan semangat itu, tak heran kalau mereka semua jadi gugup dan gelagapan sendiri. Terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang silih berganti, percikan darah segar pun berhamburan di mana-mana menodai seluruh permukaan tanah. Tampaknya sepasang metusik Tiong Giok sudah dibuat merah karena napsu membunuhnya, cahaya tajam berkilauan di mana-mana, pedangnya diayunkan berulang kali, percikan darah segar dan hancuran daging tubuh segera berhamburan ke mana-mana. Dalam waktu singkat belasan orang lelaki berbaju hitam itu sudah dibantainya secara kejam dan terbukalah sebuah jalan berdarah yang membuat pemuda itu lolos dari kepungan. Dengan berlangsungnya pertarungan sengit ini tampaknya Sik Tiong Giok telah melampiaskan pula rasa mangkel dan mendongkolnya yang telah ditahan selama beberapa hari, menyaksikan korban yang bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan mengerikan itu, dia malah merasa tak tega sendiri, sehingga tak kuasa lagi dia menghembuskan napas panjang. Belum habis hembusan napas itu lewat, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa nyaring. Tak heran kalau namamu bisa menggemparkan seluruh dunia persilatan begitu muncul di dalam dunia persilatan, tampaknya kasih pangeran serigala memang bukan orang bodoh. Dengan perasaan terkejut cepat-cepat Sik Tiong Giok membentak. Siapakah kau? Aku hanya seorang anggota gili longoh, buat apa kau tanyakan soal ini lagi sahut orang itu sambil tertawa. Menyusul perkataan itu, dari balik sebatang pohon besar muncul seorang sastrawan berusia pertengahan yang berwajah tampan dan berlangkah lembut, pelan-pelan dia berjalan menuju ke hadapan Sik Tiong Giok. Berada dalam keadaan begini, tentu saja si anak muda tersebut tidak membiarkan orang itu mendekatinya, apalagi musuh atau teman belum jelas. Dengan suara keras tiba-tiba saja pemuda itu membentaknya. Berhenti, bila kau berani mendekat lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi kepadamu. Sastrawan berusia pertengahan itu maju lagi sejauh lima depas sebelum menghentikan langkahnya, sambil tertawa dia berkata, Buat apa kau merasa takut? Aku sama sekali tidak takut, cuma aku perlu waspada dan berjaga-jaga terhadap orang-orang gili longoh, bukankah kalian semua licik dan tidak bisa dipercaya? Sastrawan berusia pertengahan itu tertawa. Sejak memasuki wilayah gili longoh, kau berhasil menembusi lima pos penjagaan dan tiga tempat berbahaya. Kami, kemampuan yang telah kau perlihatkan ini benar-benar membuat orang merasa amat kagum. Aha, kepandaianku tidak seberapa, belum terhitung apa-apa, jawab Sik Tiong Giyok tertawa. Mendadak sikap si sastrawan berusia pertengahan itu berubah menjadi kaku, nada suaranya juga berubah menjadi dingin dan kaku, sambil menuding ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah lapang itu serunya. Apakah orang-orang itu mati di tanganmu? Dalam suatu pertarungan, senjata tak bermata, tentu saja di satu pihak akan jatuh korban, Apa sih yang kau herankan dengan situasi semacam ini? Tahukah kau dengan peraturan dari gili longoh kami aku tidak perlu tahu, tapi aku tebak di bawah pimpinan. Kaum iblis, tak mungkin mempunyai peraturan yang baik. Sastrawan berusia pertengahan itu segera tertawa dingin. Apakah kau bermaksud untuk bertemu dengan cuan putri? Kami. Aku datang untuk memenuhi janji, sudah barang tentu harus bertemu dengannya. Tapi kau telah membunuh para busu pelindung hukum dari gili longoh, aku rasa tidak gampang bagimu untuk bertemu dengan cuan putri kami. Si Tiong Giyok tertawa dingin, serunya. Semua persoalan yang telah kuputuskan biasanya jarang sekali berubah kembali. Kalau begitu kau harus menangkan diriku lebih dahulu, apa yang harus kita pertandingkan?